Halo kejadian, sekian bulan lalu di review Xperia 1 Mark III, gue bilang bahwa review itu sebenernya unfinished, karena masih ada beberapa hal yang menurut gue rada ngeganjel ya, karena pada saat itu ROM Xperia 1 Mark III gue itu masih ROM China, karena ya unit gue unit China. Apalagi ditambah waktu itu kameranya kayaknya dari hasil finalnya tuh kita kurang puas ya, karena sampel-sampelnya juga di daerah rumah lo aja ya, karena kan emang lagi PPKM plus berat waktu itu ya. Anyway, gue cukup lama juga ya pakai Xperia 1 Mark III ini, wadah kan gue biasanya kalau pakai handphone, sebulan ganti, sebulan ganti, sebulan ganti, ini udah hampir 4 bulan kayaknya. Dari bulan 6 atau bulan 7, lupa gue. Iya, bulan 6. Ya udah, ini momentnya pas banget buat kita ngelanjutin video kemarin, udah pakai berbulan-bulan, udah dapat update beberapa kali, udah ROM global, sekaligus kita kompar-kompar kameranya dengan Vivo X70 Pro, dan iPhone 13 Pro. Let's go! By the way, kalau lo belum nonton full review part 1-nya, nonton dulu ya, link-nya ada di kanan atas. Kita mulai dengan beberapa hal yang ngeganjel beberapa bulan yang lalu. Kita lihat apakah sekarang udah fix sekian bulan berkali-kali mendapatkan software update. Soal software, unit gue ini kan unit China ya, dengan ROM China aslinya. Tapi gue flash ke ROM Taiwan supaya lebih berasa kayak unit global aja. Bedanya apa? Hampir nggak ada. Beda bloatware doang, dan di ROM China kita kan nggak dapat Google Play Store, tapi ya sebenernya bisa dengan mudah install APK Play Store dan langsung segala sesuatu yang berbau Google berfungsi dengan semestinya. Negatifnya pindah ROM justru ada nih, jadi kita nggak dapat update secara over the air. Tapi ya, gue nggak terlalu worry sih. Buat kalian yang udah familiar sama handphone Sony luar dalem, pasti udah tau 2 aplikasi Xperi Firm dan New Flasher. Xperi Firm dipake buat download firmware terbaru, New Flasher buat nge-flash, atau install ROM-nya. Untuk nge-flash ROM baru, buka Xperi Firm, cari Xperia 1 Mark III yang XQ-BC72, dan download ROM yang kalian mau. Lalu, copy isi New Flasher ke folder ROM yang udah automatically extracted. Next, matiin handphonenya, lalu colok ke PC sambil hold power down button, sampai LED berubah jadi hijau. Lalu, jalanin New Flasher Xe, dan ikutin petunjuknya. Jangan lupa, kalau ditanya mau keep data atau factory reset, ketik Y atau N sesuai keinginan kalian. Dengan begini, gue selalu dijamin dapet update-an terbaru dari ROM manapun, yang memang pada saat itu duluan ke bagian update firmware. Di update-an terakhir dengan security update Oktober ini, beberapa hal yang ganggu di awal rilis udah fix di sini. Yang pertama soal crashes. Gila cuy, pas di awal tuh sering banget crash. Buka kamera crash, lagi chatting bisa crash. Pokoknya bikin stres lah. Berbeda 180 derajat dengan sekarang. Xperia 1 Mark 3 menjelma sebagai salah satu smartphone Android yang paling stabil yang pernah gue pake. Gak lebay, asli. Udah 2-3 bulan ini gak pernah gue ngerasain ada problem. Sama sekali. Yang kedua adalah soal baterai. Di awal kan gue cuma dapet sekitar 4 jam screen on time ya. Nah sekarang ini dengan mudah gue bisa dapetin kurang lebih 5,5 jam screen on timenya. Which, considering ini adalah smartphone dengan layar 4K dan punya refresh rate 120Hz, dan baterainya cuma 4500 mAh. Irit banget. Yang ketiga adalah soal performance. Kalau di awal kemarin Sony bener-bener agresif soal throttling, sekarang relatif lebih nyantai. Penurunan performanya yang gak drastis juga didukung oleh optimization software yang menjaga suhu lebih dingin overall. Walaupun ya memang masih throttling juga. Snapdragon 888 gitu loh. Di luar benchmark juga berasa kok peningkatan ini. Pas gue pake sebulan di Bali, di tengah panas matahari yang suger, masih tetep kencang Xperia 1 Mark 3 ini. Nah, tapi gak semuanya di fix nih. Contoh soal charging speed. Yang walaupun udah dikasih charger 30W dan memang support segitu, pelan banget nge-charge-nya. Masa iya nge-charge lebih dari 1,5 jam? Padahal semua opsi proteksi baterai udah dimatiin. Di awal ya kencang sewajarnya charging dengan daya 30W. Tapi di akhir bener-bener dibikin ekstra pelan. Gue tau ya, memang semua sistem fast charging begitu, tapi ini lebih pelan dari biasanya. Poco F3 aja dengan baterai 4520mAh bisa nge-charge sekitar sejam dengan charger 33W. Ya, ini sih Sony being a Japanese company aja yang punya atensi ekstra pada safety dan ketahanan masa pakai di produk-produknya. Next adalah soal kameranya. Ada hal-hal yang masih belum diberesin di Xperia 1 Mark 3 dari awal gue beli sampe sekarang. Pertama, soal konsistensi. Moto pake mode apapun, kalau face atau eye autofocus-nya nyala, dia nggak akan cuma fokus ke muka atau mata, tapi sekaligus mengatur exposure berdasarkan itu. Dan ketika jepret objek yang kulitnya sawo mateng cenderung busuk kayak gue, atau abu-abu monyet kayak satis, overexpose jadinya. Solusinya, disable face atau eye autofocus-nya, atau bisa tap to focus. Lanjut, soal selfie foto. Selfie fotonya sih cukup bagus ya, cuma ya problemnya karena 100% pasti expose berdasarkan muka, jadi ya kayak tadi di kamera belakang, overexpose. Beda nih dengan iPhone 13 Pro yang menghasilkan hasil yang lebih deket dengan kulit asli gue. Hal ketiga yang belum diberesin adalah stabilisasi di Cinema Pro App. Masih berasa hentakan kaki. Emang deh, nggak di mirrorless, nggak di handphone. Soal stabilisasi, Sony masih rada ketinggalan. Kalau di kamera app biasa sih stabil ya. Sekian bulan gue pake Xperia 1 Mark III. Gue suka banget hasil-hasil fotonya, bahkan ketika udah nyobain berbagai smartphone dengan kamera yang di beberapa hal superior. Alasannya cuma satu dan subjektif pula, karakternya yang natural. What you see is what you get. Oh iya, gue nggak akan ngulang semua yang pernah diomongin di video part 1 ya. Pastikan kalian nonton video yang itu dulu. Kalau kalian sering denger gue dan Satis ngomong soal hasil natural, proses, eye pleasing, tapi nggak paham maksud kami, sekarang gue coba jelasin ya. Natural menurut gue adalah hasil foto yang dijepret mendekati kondisi asli atau setidaknya mendekati hasil yang dijepret oleh kamera beneran dengan opsi auto, dengan picture style natural yang belum melalui proses editing sama sekali. Proses artinya hasil fotonya seolah sudah melalui proses editing yang secara sharpness, warna, kontras, highlights, dan shadows udah di adjust. Proses sendiri sebetulnya masih bisa terbagi jadi dua tipe lagi, proses ke arah natural atau ke arah eye pleasing. Kalau natural ya nggak terlalu banyak yang diubah dari kondisi asli. Paling sharpness, kontras, noise reduction. Sementara kalau eye pleasing lebih banyak yang diubah, termasuk vibrance, saturation, skin tone, noise reduction, dan sharpening yang lebih agresif, dan lain-lain. Tujuannya ya supaya langsung mateng, bypass proses editing dan sosmed ready. Di sini kita bisa melihat karakter-karakter beda dari tiga smartphone kamera flagship. Vivo X70 Pro, iPhone 13 Pro, dan Xperia 1 Mark 3. Dengan jepretan A7 Mark 3 sebagai reference image. Gue nggak mau bilang mana yang lebih bagus secara objektif, karena masing-masing kamera punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan seringkali subjektif soal selera aja. Secara warna sih nggak ada yang sama persis kayak foto dari Sony A7 Mark 3 ya, yang memang betul-betul natural aslinya satis begitu. Xperia 1 Mark 3 menurut gue paling mendekati, walaupun memang secara warna sedikit lebih mateng dan cenderung magenta. iPhone 13 Pro Max warna kulitnya orange banget, dan gue berasa terlalu rata ya antara shadows dan highlight, jadi karakter fotonya hilang. Vivo X70 Pro, seperti selalu kita bilang, ngasih hasil jepretan yang bener-bener sosmed ready. Bikin ganteng, jauh dari kata natural. Kalau di zoom, untuk melihat detail, langsung kelihatan tuh bahwa X70 Pro tajemnya gila-gilaan. Jauh lebih tajem bahkan, dibandingkan A7 Mark 3. Xperia 1 Mark 3 dan iPhone 13 Pro sih mirip-mirip ya, cuma di bagian brewok esatis, gue bisa ngeliat iPhone lebih sharp. Kecenderungan iPhone untuk ngeratain highlights dan shadows juga membuat gue beberapa kali gak suka dengan jepretannya, karena mengurangi kesan dramatis dari sebuah foto yang seringkali sebetulnya diperkuat oleh kontras. Di foto ini, X70 Pro dan Xperia 1 Mark 3 masih bisa ngasih kesan itu, walaupun Xperia warna logo skip jacknya jadi pink, karena punya kecenderungan ke arah magenta tadi. Di komparasi berikut ini juga terus konsisten. Gue kan lagi ngeliat ke langit ya di foto ini, dan langit itu biru dan lumayan cerah pada saat itu. Pantulan biru langit gak kelihatan sama sekali di iPhone 13 Pro, sementara di Sony masih berasa tuh. X70 Pro konsisten kasih gambar matang dan eye-pleasing. Kulit gue jadi gak sekusam di iPhone maupun Sony. Padahal aslinya emang beneran lagi kusam loh. Abis pulang dari Bali kan, kemarin gue item banget. Untuk melihat satu gambar overproses secara sharpness atau enggak, sebenernya gampang ya dideteksi ketika kita ambil foto yang ada tulisan kecil-kecilnya. Di foto ini, kalau kita crop ke tulisan COVID-19 di bawah tulisan dilarang merokok, X70 Pro udah sulit banget ngebacanya. Serba nyatu gitu hurufnya. iPhone 13 Pro dan Sony masih bisa kebaca, dengan iPhone ngasih black yang lebih solid. Sebenernya punya kamera yang less process juga ada gak enaknya, terutama kalau dihadapkan ke kondisi lighting sulit seperti backlight scene kayak begini. Gue akan pick X70 Pro anytime, karena objek utama yaitu si Satish masih jelas mukanya dan well exposed. Sementara langit di belakang juga gak over. iPhone masih oke juga, walaupun ya mulai gelap. Sementara Xperia bikin muka temen gue yang udah item ini makin gak keliatan. Begitu kondisi gelap juga begitu. Namanya AI Photography akan membuat kondisi di mana seharusnya segala sesuatunya gelap jadi lebih terang dari seharusnya, dengan detail yang lebih keluar pula. Walaupun gak nyalahin juga kalau di kondisi begini masih ada yang lebih suka yang mempertahankan kondisi asli kayak Xperia. By the way, warna muka gue salah banget tuh di iPhone, orange banget. Makin gelap lagi mendekati gelap gulita, ya makin bubar Sony. X70 Pro sih bener-bener terlalu terang ya, jauh banget sama aslinya. iPhone masih cukup balance, keduanya ngasih detail yang wow untuk ukuran kondisi segelap ini. Belum lagi soal mode-mode khusus kayak portrait mode gitu yang di banyak smartphone masa kini udah superior algoritmanya. Satu lagi keuntungan portrait pake handphone yang minim processing adalah semakin sedikit kemungkinan miss processing seperti di iPhone 13 Pro ini. Sepertinya iPhone bingung menentukan overall warna, karena muka gue kena lampu tungsten yang kuning, sementara di background ada lampu dengan temperatur cool white. Jadinya aneh banget muka gue disini. Xperia ya, what you see is what you get. Muka gue gak kena cahaya terang secara langsung, jadinya gelap. Sementara X70 Pro memang rubah warna juga, tapi gak seaneh di iPhone. Dah jelas ya, makanya gue selalu bilang soal foto itu subjektif, pasti akan selalu terbagi antara kubu natural dan kubu proses. Dan gak ada yang salah kok. Masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan di masing-masing skenario. Sering kok, gue dalam hati berharap ketika moto pake Sony ada processing yang lebih bagus untuk kondisi saat itu. Dan sering juga gue merasa lega moto pake Xperia 1 III yang less process di kondisi lainnya. Jadi ketika ada yang bilang secara absolut kamera A lebih bagus dari kamera B, apalagi dengan njemput angka atau nilai, cuekin aja. Oh iya, selain kenaturan lainnya itu, gue juga puas banget sama berbagai lensa-lensa di kamera belakang Xperia 1 III yang punya pilihan ekivalen 16mm, 24mm, 70mm, dan 105mm. Huh, akhirnya puas gue ngomongin kameranya Xperia 1 III. Ini baru proper. Sebelum kita closing, gue cuma mau sekedar sharing singkat aja apa rasanya pake Xperia 1 III setelah kurang lebih 4 bulan. Soal desain, gue belum merasa bosen sama sekali. Bener-bener masih berasa tuh, kesan eksklusif, dan yang jelas punya karakter yang kuat dan gak pasaran. Display, so far masih salah satu layar terbaik di sebuah smartphone, terutama kalau kalian hobi nonton film di handphone. Ditambah lagi, punya stereo speaker yang bagus dan headphone jack yang langka. Bener-bener wah experience-nya. Performa, gue gak bisa komplain, Snapdragon 888. Cuma jujur, selama ini gue gak terlalu sering main game di sini karena rasionya yang 21 banding 9. Untuk main game kompetitif, refleks gue jadi beda gitu ya karena positioning tombol-tombol yang banyak bergeser. Ya, kalau dari gue ya, setelah memakai beberapa bulan ini, overall usage-nya tuh buat gue tidak mengecewakan sama sekali. Satu-satunya yang bisa ngebikin gue jual ini, cuma satu sih gue. Ntar lagi, Pixel 6 series kita landing. Nah, itu. Duit harus diputer. Harus diputer. Tapi ya, we'll see lah bagaimana. Ya udah, sekian TV long term kita untuk handphone yang satu ini. Gue Satis, dan dia Alessa. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tunggu reksion-reksion kami yang lainnya. Bye guys. Bye.